We are the brave, we are the bold, we can be anything, 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 we are the light, we light the dark Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali dengan channel iNinjas Seperti biasa iNinjas bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui Atau berbagi pengalaman dari apa yang kami alami Oke jika konten ini ada manfaatnya silahkan ambil dan terapkan Jika tidak ada manfaatnya abaikan saja, anggap saja sebagai hiburan Oke konten sekarang ini sebagai berikut Baik dalam konten kali ini masih seputar ngepok ya Setelah pemasangan unit AC Nah ini adalah tuan rumah Assalamualaikum Bang Haji Semoga selalu sehat selalu ya Bang Haji ya Bu Haji nya juga selalu sehat, panjang umur, murah rizki nya Semoga selalu berkumpul terus seperti ini Amin, amin, ya robbal, amin Nah ini sebetulnya yang ngebelakangin kamera ini Nih cambangnya mirip Rido Roma nih Weh apa kabar juragan tahu bulat ini nih Lagi Makan Makan enak ini Sama ikan bakar ini Oke ini suasana sudah siang hari Kita masih bisa ngepok Aktifitas warga setempat ya Di pulau panggang ini Ini adalah aktivitas warga ibu-ibu sayur Ya ibu-ibu tukang sayur nih Lagi ngebilah-bilah sayur yang untuk dijajakkan nantinya Ini yang baru belanjaan yang baru turun dari kapal Dapat info ini dua hari sekali ya Akan seperti ini Belanjaan sayuran-sayuran kebutuhan sehari-hari Dibilah-bilah dulu sebelum dikelilingkan oleh ibu-ibu tukang sayur tersebut Wah ini bandar ini nih Agen gas nih baru nurunin nih Ya seperti inilah aktivitas warga setempat di pulau panggang ini Barang kebutuhan sehari-hari langsung turun dari kapal Langsung dibilah-bilah Yang nantinya nih seperti ini Dimasukin gerobak untuk dijajakan secara keliling Oke suasana di siang hari Langit Eh apa Pantai Dermaga ini Airnya sangat tenang Ini adalah perjalanan kami saat mau pulang Tetapi kita mengantarkan Bos pemilik penginapan dulu yang kami pasangkan AC-nya untuk singgah di Pulau Karya Ini dermaga pulau karya Singgah dulu Ini Pak Bos kita nih Pak Haji Yang baju biru Nah ini area Pulau Karya ini Kontor kepolisiannya Pores Kepulauan Seribu Cuman sangat sayang sekali Jadi emang suasana Sedang Pandemi Jadi tidak ada wisatawan Padahal areanya Di sini ya masih ada Pantai Pasir putihnya juga ada Di pulau karya ini Nah seperti inilah Pantai Pulau pasir Pantainya nih Ada pasir putihnya Tempat berenang Anak-anak juga ada Karena di area ini Emang pesisir ini Dangkal Jadi untuk anak-anak juga Ada tempat bermainnya Ya mudah-mudahan Pandemi ini Cepat berlalu Supaya ke area sini Seperti bisa normal kembali Banyak pengunjungnya Tidak seperti saat ini Sepi hanya Satu Dua orang Tiga orang Atau beberapa Kelompok saja Ini pun Tidak jauh Dari Hubungan keluarga Paling yang dekat Yang datang Kesini Nah ini Rombongan kami Ini dengan Pak Haji Yang sebagian Rombongannya Berenang dulu Serasa Memiliki kolam Renang Sendiri Ini kalau di area Sini Nah ini Kolam Pisisirnya Oke itu dermaga Dermaganya Kelihatan Pulau Karya Nah Anda juga Bisa melihat Ini jalannya Bersih sekali Trotoara Apa Tempat pejalan kaki Cuman sayang Emang pengunjungnya Tidak ada Dengan posisi Lagi Kopit Seperti ini Tetapi Ini juga Ada Satu Rombongan Baru Kali ini Melihat Ada satu Rombongan Ini Paling ini Juga Beberapa Orang Mungkin Ada 12 12 Orang Kurang lebihnya Yang berkunjung Ke Pulau Karya Nah dari sini Kami bisa Melihat Pulau Sana itu Pulau Pramuka Kalau yang tadi Itu Pramuka Kalau ini Pulau Panggang Dermaga Pondok Pulau Karya Ini Oke Kita Sudah Berangkat Tidak kami Sot Keberangkatannya Tetap Ini Sami Sudah Nyampe Di Pulau Pramuka Perjalanannya Tidak Sempat Kami Sot Tapi Ini Kami Sudah Sampai Di Pramuka Oh iya Untuk Anda Yang melihat Video Vlog Kami Ini Suatu Saat Pandemi Telah Berlalu Keadaan Sudah Normal Kembali Pas Kebetulan Anda Berrekreasi Singgah Di Pulau Pramuka Lalu Merasa Kemalaman Atau Ada Berniatan Untuk Menginap Di Pulau Pramuka Tidak Ada Salahnya Anda Bisa Mencari Penginapan Homestay Yang Bernama Homestay Tunggal Itu Tidak Jauh Dari Dermaga Pulau Pramuka Begitu Turun Dari Dermaga Pulau Pramuka Disana Ada Gapura Tinggal Beberapa Langkah Lurus Lewatin Gapura Sampai Mentok Belok Kiri Nanti Di Sebelah Kanan Itu Ada Penginapan Homestay Tunggal Namanya Itu Homestay Tunggal Ya Seperti Ini Nampak Dari Depan Penginapan Tersebut Nah Kalau Ini Suasana Arah Pulang Ke Dermaga Kali Angke Adem Adem Ini Tinggal Beberapa Saat Lagi Nyampe Setelah Menempuh Sekitar Satu jam Setengah Ini Depan Sudah Nampak Dermaga Kali Kali Adem Oke Itu Saja Dari Kami Kepulang Dari Kepulauan Seribu Terutama Pulau Pramuka Dan Pulau Pangga Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ainin Jais Terima kasih Ya Guys Jangan lupa Like Comment Dan Like Sabar Luntungnya Luntungnya Lati Lati Dadah